Al-Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Mahfud MD memastikan ada unsur pidana di kasus pondok pesantren Ponpes Al-Zaitun. Mahfud lantas mengatakan, Polri tidak akan membiarkan kasus Ponpes Al-Zaitun ini mengambang tanpa kejelasan. Mahfud menjelaskan, pada prinsipnya, tidak boleh ada satu perkara pun yang dibiarkan mengambang. Menurut dia, polisi tidak boleh asal menerima laporan yang pada akhirnya bisa saja penanganan kasusnya malah mandek. Hanya saja, menurut dia sebisa mungkin sebuah perkara pasti diselesaikan secepat mungkin. Apalagi, sudah ditemukan aspek pidana di kasus Ponpes Al-Zaitun. Sementara itu, Mahfud menekankan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum di Ponpes Al-Zaitun harus ditindak secara tegas. Menurut dia, laporan mengenai kontroversi Ponpes Al-Zaitun sudah beredar dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebelumnya, Ponpes Al-Zaitun menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat, itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Safsalat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversi itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Hal ini diputuskan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil di kantornya pada Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023, sore. Dalam pertemuan itu, Ritwan Kamil melaporkan proses investigasi dari tim yang dibentuknya. Ia menggali data di lapangan soal Ponpes tersebut dan mewawancarai tim dari Al-Zaitun. Dari situ, ia pun menyampaikan rekomendasi kepada Mahfud MD yang menyangkut aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu. Awalnya, Polri akan mengidentifikasi laporan yang masuk. Setelah itu, aparat penegak hukum akan memanggil dan memeriksa para saksi untuk mendapat keterangan dan klarifikasi. Selain sanksi pidana, pemerintah akan memberikan sanksi administrasi kepada Al-Zaitun dan Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola sekolah-sekolah tersebut. Kementerian Agama, Kemenak, akan membekukan izin operasional Pondok Pesantren jika terbukti melakukan tindakan pelanggaran berat. Pelanggaran berat tersebut bisa seperti penyebaran paham keagamaan yang sesat. Terima kasih telah menonton!